Kasus jual-beli emas antara Crazy Reads Surabaya, Budi Said, dan PT. Antam kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, Budi Said yang awalnya memenangkan gugatan ke Pengadilan Negeri, PN, Surabaya terhadap PT. Antam, kini justru jadi tersangka. Kasus panjang ini ternyata berawal dari Budi yang mengaku diiming-imingi harga diskon emas Antam yang lebih murah dari harga resmi. Transaksi jual-beli emas kemudian bermasalah karena emas yang diserahkan ke Budi tak sesuai yang dijanjikan. Sehingga Budi melayangkan gugatan terhadap PT. Antam. Kasus ini semakin runyam karena Antam Pusat menyatakan tidak pernah menjual emas dengan harga diskon. Hakim PN kemudian memenangkan gugatan yang dilayangkan Budi Said dan memerintahkan Antam mengirimkan kekurangan emas. Antam kemudian mengajukan banding atas putusan PN Surabaya tersebut tapi akhirnya ditolak. Kasus ini terus bergulir di pengadilan hingga akhirnya Budi justru ditetapkan jadi tersangka. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!